Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anam, Rabbunkarim wa'antazu khulqin azim, fasywa'lana fasywa'lana indal karim Ya ayyuhalghawassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wangzur ilaiya sayyidi bin azroh, musilatin khadrati aliyah amabadu Hadirin khadirat peserta upgrading yang kami hormati Dengan senantiasa mohon linda Allah wabishafati rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wabibarakatuhu thiyadah zaman radiyallahu an Dengan memanfaatkan waktu efektif efisien pada malam hari ini Karena padatnya acara Mari Kita belajari bersama jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia Dan pada saat ini Saya yang ditugaskan untuk Membawakan materi Tentang tata laksana kerja Organisasi dan administrasi penyiar sholat wakidiyah Serta tupoksi Badan pembina remaja wakidiyah dan Badan pembina mahasiswa wakidiyah Oleh karena itu Mari kita tata niat kita bersama-sama Semata-mata hanya Mohon linda Allah wabishafati rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wabibarakatuhu thiyadah zaman radiyallahu an Sehingga apa yang kita dengar Apa yang kita lihat Apa yang kita Kerjakan Semua gerak-gerik kita Sebagaimana Di dalam sholat makrifat Senantiasa illa biha Senantiasa bersama Takdir Allah Dan dirita oleh Allah s.w.t Mari kita mulai dengan Al-Fatiha Ya syafi'al khalqi Salatu wassalam Alaikan nur al-khalqi Hadiyal anam Wa aslahu wa rukhahu adriqni Faqazlamdu abadawa rabbini Wa alaih salih Ya sayyidi siwaka Faqindarudda kundusah son halika Ya sayyidi ya rasulallah Ya sayyidi ya rasulallah Ya sayyidi ya rasulallah Ya ayyuhal ghasu salamullah Alaika rabbini bi'idnillah Wa anggzur ilaiya sayyidi binadrah Musilatin l-khadrati aliyah Al-Fatiha Terima kasih Sebagai mana yang sudah dibagikan Datang kepanjangan sedoyo Mungkin nanti ada sedikit Perbedaan dengan yang saya tampilkan Di slide di monitor Ini sudah sama Yakni materi ini disampaikan pada saat Kegiatan upgrading di Kota Batu Mulai malam ini Atau tarolah materi malam ini Nah sesuai dengan tema Yang diunggah yang diangkat oleh Panitia Yaitu meningkatkan solidaritas Dan militansi pengurus penyiar Salat wakidiyah Dalam perjuangan wakidiyah Disini perlu kita ketahui Kok ada kata-kata militansi dan solidaritas Seperti apa itu maksudnya Ini perlu kami sampaikan sedikit Solidaritas adalah Saling percaya antara para anggota Dalam satu kelompok atau komunitas Berarti disini Kalau tema yang diambil adalah Solidaritas dan militansi pengurus PSW Berarti ya diantara kita Jangan saling curiga Kita harus terbuka Kita khidmah kepada beliau mu'alif Apapun yang kita kerjakan Lek A, A, B, B, dan seterusnya Sesuai tupok sinya masing-masing Kebetulan malam ini Yang dihadirkan oleh Panitia Utamanya kabit penyiaran pembinaan Kabit remaja mahasiswa Dan sekretaris Itu maunya begitu Tapi kondisional di lapangan Kami pun memaklumi Sehingga kalau siapapun yang hadir Itulah Takdir Allah yang telah Diamanahkan kepada kita semua Itu makna solidaritas Kemudian Nah ini kami menyebutkan Dalam KBPI Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata militan merupakan kata sifat Yakni adjektif Yang memiliki arti bersemangat tinggi Bersemangat tinggi Himahnya luar biasa Penuh gairah Berhaluan keras Keras tapi Sebagaimana pikulan dawuh beliau Kaku tapi kaya pikulan Isonggowo Kiwotengen Nek lemes kaya tali Bisa Mengikat seperti sapu lidi Kalau satu Batang saja kan tidak bisa digunakan Untuk membersihkan halaman Tapi karena berbagai Banyak jumlahnya lidi itu banyak Diikat dengan tali Yang lemes tadi Sehingga Manfaatnya luar biasa Ada pun milisi Merupakan kata benda Atau kata nominal Yang memiliki arti Orang yang menjadi prajurit Karena memenuhi wajib militer Ini kalau tinjauannya terhadap Perjuangan yang ada di TNI Tapi kita diajak berjuang Oleh beliau mu'alif Dalam rangka mengajak Umat masyarakat untuk sadar Berarti kita harus Mempunyai jiwa Sebagaimana prajurit Pantang mundur Dalam segala medan Terkena pandemi Hampir dua tahun Dengan bahasa ini itu dan sebagainya Tapi semangat Dalam batinnya kita Tetap Tidak tergoyahkan Lalu militansi Yang merupakan nomina Memiliki arti ketangguhan Kita sebagai pengurus PSB Harus tangguh Tangguh Terhadap Gangguan-gangguan Atau terhadap Iming-iming Yang notabene Diluar daripada Bimbingan beliau mu'alif Ini tambahan Yang setelah Saya berpikir tadi Membaca tentang tema Yang diangkat oleh panitia Jadi kita harus solid Kita harus Menjadi pengurus Yang handal Yang militan Yang tangguh Karena kita Hanya nderek Kepada beliau Beliau sudah sedemikian rupa Memberikan Amalan Ajaran Dan lembaga kepada kita Kita sebagai penerus Bagaimana Agar cita-cita beliau mu'alif Betul-betul Umat masyarakat Jami'al-alamin Sadar kepada Allah Warasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam Selanjutnya Selanjutnya Nah Tupoksi Yang panjenengan semua Harus pelajari Sebetulnya sudah Diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Dalam surat keputusannya Nomor 045 DPP PSW 53 Romawi 3 2017 Sejak tahun 2017 DPP Telah Meng-SK Tentang Pedoman Dan Tata Kerja Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Solawat Wahidiyah Nah Sampai hari ini Seberapa persen Kita Sebagai pengurus Cabang Yang telah Membuka SK Tersebut Atau bahkan Belum pernah Punya File-nya Ini harus kita Pertanyakan Pada diri kita Masing-masing Karena SK Ini Ter Tanda tangani Sejak tahun 2017 Berarti sudah Empat Tahun Lebih Karena Sekarang Sudah bulan Desember Dan disitu Bulan Maret Hampir Lima Tahun Nah Seperti apa Isinya Sebelum Lebih lanjut Kesana Sebelum Lebih lanjut Kita Belajar Tentang Apa Isi SK Tersebut Walaupun Tidak Tidak Sepenuhnya Seluruhnya Maka Saya perlu Memperkenalkan Disini Kalau disingkat Istilahnya Adalah E-Maslim E-Maslim Kalau disana Ada E-KTP Disana Ada E-Mane Disana Ada E-E Yang Lain Disini Ada E-Maslim Tapi E-Maslim Yang disini Yang dimaksud Bukan Terkait Dengan Elektronik Sebagaimana E-KTP Dan E-E Yang lain Disini Adalah Peran Ketua Bidang Disingkat Dengan E-Maslim E-nya Apa Edukator M-nya Apa Manager Ketua Bidang Sebagai Administrator Ketua Bidang Sebagai Supervisor Kemudian Ketua Bidang Sebagai Leader Ketua Bidang Sebagai Inovator Dan Ketua Bidang Sebagai Motivator Lengkap Ini Kalau Di Dunia Pendidikan Atau Di Kepemerintahan Ini Adalah Salah Satu Tugas Seorang Kepala Sekolah Misalnya Sama Dengan Kita Sebagai Ketua Bidang Harus Menguasai Ya Paling Tidak Pernah Memiliki Beberapa Kompetensi Beberapa Keahlian Yang Terkait Dengan Tujuh Bidang Tersebut Saya Yakin Pada Prinsipnya Panjir Dengan Sudah Pernah Melakukan Semuanya Kalau Itu Dipilah-pilah Dan Digolongkan Oh Berarti Aku Tahu Motivasi Semangat Para Pengurus Lain Di PSW Kecamatan Misalnya Atau Para Pengamal Untuk Bermotivasi Memberi Motivasi Tentang Mujadahnya Tentang Ini Itu Dan Sebagainya Berarti Berarti Panjir Sebagai Motivator Aku Setahun Rekap Gaya Undangan Dan Sebagainya Berarti Di situ Administrator Nanti Satu Per satu Kita Pelajari Nah Tugas Kabit Sebagai Edukator Itu Apa Ternyata Tidak Muncul Dipun Si Mak Mawan Dateng Kopi Yang Sambun Kaparing Aken Yang Pertama Sebagai Edukator Sebagai Edukator Kabit Harus Memiliki Kemampuan Dalam Menciptakan Iklim Iklim Apa Iklim Internal Bidangnya Yang Kondusif Meningkatkan Kualitas Kerja Mendorong Para kabat Dan unsur Pelaksana Lainnya Untuk Melaksanakan Proses Pencapaian Program Kerja Dengan Baik Memimpin Semua Unsur Yang Ada Di Bidangnya Ya Kebetulan Yang Hadir Ini Rata-rata Bidang Penyiaran Pembinaan Bidang Remaja Mahasiswa Ataupun Bidang-bidang Yang Lain Sama Sebetulnya Nah Untuk Meningkatkan Kinerja Misalnya Mengikut Sertakan Mengikut Sertakan Kabat Dan unsur Pelaksana Pada Kegiatan Pembekalan Dan Upgrading Ya Seperti Malam Ini Berarti DPP Memberi Kesempatan Kepada Panjenengan Yang Ada Di Wilayah Jawa Timur Dan Bali Untuk Mengikuti Upgrading Memberikan Kesempatan Kabat Dan Unsur Pelaksana Untuk Mengembangkan Keterampilannya Nek Nek Entenusulan Dari Kabat Mungkin Dari Yang Lain Siapapun Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Himah Kita Kepada Beliau Mu'alif Maka Kabit Jangan Segan-segan Untuk Mengiakan Sepanjang Itu Demi Kemaslahatan Demi Berkhidmah Kepada Beliau Mu'alif Sempenting Nggak Niko-niko Itu Tugas Kabit Sebagai Edukator Edukasi Memberikan Pendidikan Selanjutnya Sebagai Manager Seperti Apa Ketua Bidang Disebut Sebagai Manager Sebagai Manager Kabit Harus Memiliki Kemampuan Dalam Melaksanakan Tugas-tugas Kepemimpinannya Bahkan Di kita Sifat Kepemimpinannya Kan Kolektif Kolegial Dan Salah Satu Di antaranya Adalah Menjadi Koordinator Bukan Berarti Di saat Muscap Suara Terbanyak Harus Menjadi Koordinator Suara Terbanyak Harus Menjadi Kabit Organisasi Administrasi Tidak Penetapan Dalam Pembidangan Apa Itu Diselesaikan Atau Diputuskan Dalam Raker PIM Aturannya Begitu Kabit Sebagai Manager Itu harus Dapat Melaksanakan Tugas Kepemimpinannya Dengan Baik Seperti Menyusun Program Mengorganisasikan SDM Sumber daya Manusia Yang dimiliki Memberdayakan Person Di bidangnya Serta Mendayagunakan Sumber daya Badan Dengan Optimal Ini kami Sampaikan Secara Ideal Wondini Mangki Datang DPC PSW Panjir Dengan Kok Boro-boro Pak Badan Nerung Dwi Misale Disampaikan Dalam Dialog Kita Percepat Saja Ini Dalam Menyusun Program Misalnya Kabit Mengembangkan Program Kerja Program Jangka Panjang Sesuai Program DPP PSW Menindak Lanjuti Dari Program DPP PSW Sesuai Dengan Bidangnya Kemudian Mengembangkan Program Jangka Menengah Mengembangkan Program Jangka Pendek Yang Dituangkan Dalam Kurun Waktu Satu Tahun Muscap Itu Menghasilkan Program Lima Tahun Kemudian Di antara Lima Tahun Itu Ada Prioritas Prioritas Tahun Pertama Apa Tahun Kedua Tahun Ketiga Dan Seterusnya Maka Itu Harus Diprogram Sedemikian Rupa Agar Bisa Dilaksanakan Itu Yang Kedua Berikut Yang Ketiga Tugas Kabit Sebagai Administrator Tugas Kabit Sebagai Administrator Memiliki Tanggungjawab Terhadap Pelaksanaan Program Kegiatannya Nanti Diarsipkan Laksanakan Apa Yang Sudah Ditulis Dan Tulis Apa Yang Sudah Dilaksanakan Lek Lek Nikutok Dikerjakan Janepun Pepak Waktu Muscap Bingung Gaya Laporan Aku Dino Jumat Sabtu Dere Pembekalan Dere Upgrading Dateng Batu Misale Catet Tanggal Piro Bagaimana Isinya Apa Nikulek Purun Nulis Sakkal Nikut Ditulis Kan Yang Menjenengan Laksanakan Besok Kalau Waktunya Muscap Tidak Bingung Jadi Kerjakan Apa Yang Sudah Diprogramkan Yang Sudah Ditulis Dan Tulis Apa Yang Sudah Dikerjakan Hal Ini Mencakup Kegiatan Internal Artinya Di Intern PSW Cabang Ataupun Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Baik Yang Sudah Terprogram Ataupun Insidetil Karena Keadaan Di Luar Program Menesak Dan Itu Penting Aham Angfa Berarti Juga Harus Dieksekusi Harus Dilakukan Selanjutnya Yang Keempat Tugas Kabit Sebagai Supervisor Untuk Memberikan Supervisi Untuk Memberikan Evaluasi Penilaian Sebagai Supervisor Kabit Harus Mampu Melakukan Berbagai Pengawasan Dan Pengendalian Untuk Meningkatkan Kinerja Di Bidangnya Tujuannya Adalah Agar Kegiatan Di Bidangnya Dapat Lebih Terarah Sehingga Tujuan Derek Bliyum Alif Roti Lohan Tercapai Dengan Baik Nyapoto Kok Di Bidang Bidang Ini Seseorang Itu Kan Keahliannya Tidak Sama Suatu Misal Saya Dipercaya Oleh Panitia Untuk Menyampaikan Hal Tupoksi Besok Atau Nanti Ada Hal Lain Materi Yang Disampaikan Oleh Beliau Yayi Heru Besok Ada Yayi Agus Dan Seterusnya Berarti Kan Sudah Dibaca Bidang Keahliannya Masing-masing Kemudian Pengawasan Yang Dilakukan Juga Dapat Mencegah Penyimpangan Yang Dilakukan Oleh Semua Unsur Terkait Singrawan Kan Urusan Kalih Duit Biasa Penyelewengan Misalnya Tapi Insyaallah Kalau Di PSB Tidak Akan Terjadi Itu Jadi Ya Minimal Itu Ada Pengawasan Dalam Artian Bendahara Makanya Di PSB Diajarkan Tentang Adanya SP MU Penggunaannya Seperti Apa Laporan Daripada SP MU Seperti Apa Kegiatan Seperti Apa Itu Kalau Di Pusat Berjalan Sementara Di Wilayah Sendiri Mohon Maaf Ya Sesuai Kebutuhan Ada Telepon Misalkan Kabit Kanak-kanak Mau Mengadakan Turba Kesana Langsung Laporan Minta Dana Ya Tidak Usah Gawai Hitam Di Atas Putih Ditransfer Apalagi Tidak Datang Langsung Ke Bendahara Atau Tapi Itu Semua Sepengetahuan Kabit Yang Terkait Terutama Koordinator Itu Diawasi Ada Solidaritas Tadi Sehingga Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Itu Memang Konsekuen Dan Tanggung Jawab Kemudian Yang Kelima Tugas Kabit Sebagai Leader Leader Itu Artinya Pemimpin Ini Memang Secara Spesifik Disampaikan Sebagai Pemimpin Kabit Harus Memiliki Kemampuan Ini Ilmiah Tapi Datang Panjeningan Semua Ada Saya Yakin Itu Semua Ada Dan Sudah Pernah Melakukan Membuat Visi Dan Misi Bidang Yang Dipimpin Sesuai Visi Misi PSW Memberikan Bimbingan Arahan Dan Juga Instruksi Kepada Unsur Pelaksana Kalau Memang Dicul Melaku Alhamdulillah Tapi Minimal Kita Juga Harus Punya Keilmuannya Tentang Bagaimana Mengarahkan Membimbing Dan Juga Memberikan Instruksi Kepada Unsur Pelaksana Kemudian Melakukan Inovasi Inovasi Demi Kemajuan Ini Penyiaran Pembinaan Jalan-jalan Tapi Kalau Penyiaran Misalnya Memberikan Motivasi Sehingga Dapat Meningkatkan Kinerja Menciptakan Iklim Dan Suasana Kerja Yang Kondusif Sesuai Bimbingan Kabit Sebagai Leader Harus Mampu Melakukan Delegasi Wawenang Dan Pengambilan Keputusan Dengan Baik Dan Tepat Jadi Keputusannya Keputusannya Dewi Tapi Keputusan Yang Sesuai Dengan Bimbingan Sehingga Dilaksanakan Oleh Siapapun Akhirnya Bisa Diterima Itu Kabit Sebagai Leader Wah Yang Diklik 12 Saya Ini kan Gaya-gaya Memanfaatkan IT Dalam Dalam Yang Disitu Kekecil Alhamdulillah Berarti Ada Manfaatnya Kemudian Yang Keenam Tugas Kabit Sebagai Inovator Harus Punya Inovasi PSB Atau Wakil Di Tombau Mati Apa Ya Yang Kuduti Laksanak Sebagai Inovator Kabit Harus Memiliki Terobosan Terhadap Pelaksanaan Program Kegiatannya Hal Ini Akan Terlihat Dalam Cara Melakukan Kegiatan Program Rata Ganti Sekretaris Yang Ditandangi Surat Model Tapi Nyatanya Kadang Tereng Saget Terobosan Terobosan Apa Yang Harus Dilakukan Agar Inovasi Inovasi Apa Itu Yang Harus Dilakukan Nanti Bisa Dikomunikasikan Kemudian Yang Ketujuh Yang Terakhir Ini Kabit Sebagai Motivator Sebagai Motivator Kabit Harus Mampu Memberikan Motivasi Kepada Para Anggotanya Tapi Kabit Lempem Ya Anggotanya Otomatis Anyeb Tapi Insyaallah Tidak Nyatanya Tidak Mas Yawingi Panitia Tak Woco Peh Dibantu Transport Alhamdulillah Namanya Bantuan Berapapun Kan Diterima Oke Wong Yorini Wisdingoni Tinggok Nising Arang Arang Neng Niki Gebrakan Luar Biasa Loh Niki Kabit Diklat Kadirisasi DPP Niki Jangan Kuloh Yerodok Mikir Tapi Ketum Ngajangi Yampun Alhamdulillah Beliau Bapak Ketua Umum Menanda Tangannya SPM Alhamdulillah Ngeseneng Nandangi Nyatanya Terealisasi Jadi Sebagai Motivator Kabit Harus Mampu Memberikan Motivasi Kuloh Yakin Sing Rawuh Berik Boten Seng Lempam Dukoh Mangkilek Pun Rodok Bengi Adem Mergo Teko Njuwintal Lenggatan Gitan Gitan Pemalah Mata Saket Sare Mergo Ndak Ngastok Kawas Kaki Misale Lengganti Lengganti Anggotanya Harus Harus Diberi Contoh Lengganti Kemudian Pemberian Motivasi Dapat Berupa Dorongan Dan Penghargaan Ponati Memberikan Riwet Penghargaan Datang Badan Badan Atau Pelaksana Saking Panjenengan Contoh Misale Lengganti Budharono Diparingi Bisaroh Transport Bensin Ujum Dikongkontok Orang Itu Apa-apa Ini Insyaallah Cukup Kok Itu Dana Dana Yang Panjenengan Peroleh Dari Dana Bok Atau Zakat Selama Pengelolaannya Bagus Selama Pengelolaannya Itu Baik Insyaallah Mencukupi Semua Kebutuhan Panjenengan Dalam Perjuangan Semenjak Saya Ada Di DPC Tulungagung Sampai Sekarang Ada Di Pusat Insyaallah Termasuk Kegiatan Ini Masyaallah Jadi Dana Itu Dari Kita Oleh Kita Untuk Kita Konsep Niku Jadi Motivasi Merupakan Faktor Yang Cukup Berpengaruh Dalam Menggerakkan Dan Merangsang Orang Lain Melakukan Dan Memperbaiki Kerjanya Motivasi Dapat Disamakan Dengan Mesin Dan Kemudi Yaitu Sebagai Penggerak Dan Pengarah Yang Enak Mesin Api Normal Tapi Lek Rek Kemudini Yen Tak Melaku Pengudini Canggih Tapi Digerak Riot Lebih Tentadi Lembaga PSW Luar Biasa Pun Tinggal Pengudin Bagaimana Tinggal Kita Bagaimana Yang Pasti Niku Wilayah Jawa Timur Saya Contohkan Itu Sampai Hari Ini Aset Yang Dimiliki Bisa Mencapai 400 Juta Kau Ngedi Itu Seperti Penjedengan Pengjawa Timur Tidak Pernah Mengajukan Proposal Tidak Pernah Dapat Bantuan Yang Lain Besok Panjilan Tanyakan Kepada Pak Agus Misalnya Niki Tujuh Hal Sebagai Awal Daripada Informasi Yang Perlu Kami Sampaikan Tugas Kabit Itu Seperti Ini E Maslim Kalau Disingkat E Maslim Niku Mungkin Ketik E Maslim Datang Google Tugas Tugas Kepala Sekolah Singkat Memang Memang Niki Saya Mengambil Dari Situ Kemudian Kalimat Saya Sadur Saya Sesuaikan Dengan KPSW Terus Terang Niki Kemudian Di Slide Berikutnya Slide 11 Atau 12 Itu Sekarang Pembidangan Pembidangan Itu apa Koordinator Bidang-bidang Yang dimaksud Sebagai Berikut Ada Bidang Organisasi Administrasi Ada Bidang Penyiaran Ada Bidang Pembinaan Ada Infocom Ada Pembinaan Wanita Pembinaan Pembinaan Remaja Pembinaan Kanak-kanak Kok Budul Niki Woh Boten Yang Slide Berikutnya Bidang Pembinaan Remaja Kemudian Di Slide Berikutnya Bidang Pembinaan Mahasiswa Pembinaan Kanak-kanak Bidang Keuangan Bidang Infak Bidang Usaha Bidang Sarana Prasarana Sesuai Kebutuhan Maka Nilek Dateng DPC Dirangkep Penyiaran Pembinaan Wanita Dan Kanak-kanak Biasanya Pembinaan Remaja Mahasiswa Usaha Keu Wangan Masuk Niku Semuanya Nah Di antara Bidang-bidang Ini Di bagian Ketiga Pembagian Bidang-bidang Berdasarkan Raker PIM Sebagaimana Tadi Saya Singgung Tadi Saya Singgung Tentang Menentukan Bidang Sesuai Dengan Profesinya Sesuai Dengan Ahlinya Dawa Fasalu Ahlat Zikri Lai Orang Ahli Ini Huyar Ntar Nana Waktu Ini Jadi Seorang Ketua Dapat Membidangi Beberapa Bidang Seorang Ketua Dapat Membidangi Beberapa Bidang Ketua Koordinator Merangkap Sebagai Salah Satu Ketua Bidang Jadi Di sini Tidak Harus Koordinator Itu Bidang Administrasi Dan Organisasi Tidak Ada Ketentuan Yang Menjebut Begitu Tapi Kebetulan Di wilayah Jawa Timur Dulu Saya Juga Di Tulong Agung Saya Sebagai Kapit Organisasi Administrasi Kok Ya Dipercaya Ditambahi Tugas Koordinator Sampai Sekarang Di Jawa Timur Masih Dan Jendengan Oke Pak Iya Teman-teman Jawa Timur Masih Belum Rela Saya Tinggal Tidak Tahun Nanti 22 Opo Jari Jendengan Seberat Milihkan Jendengan Saya Kembalikan Kepada Jendengan Di Tahun 22 Insyaallah Muswil Kami Agendakan Rencana Bulan Maret Makan Informasi Awal Maret Tanggal Yang Ditentukan Oleh Wilayah Nanti Akan Kami Informasikan Insyaallah Penjata Kubro Surat Sudah Kami Sampaikan Tentang Muswil Rabu Jadak Kubro Februari Maret Sudah Muswil Rencananya Itu Jadi Seorang Ketua Dapat Memidangi Beberapa Bidang Dan Kemudian Sebagai Koordinator Merangkap Salah Satu Ketua Bidang Ini Pun Maklum Ini Perlu Kita Ketahui P Koordinator Kurang Nyekel Bidang Bidang Liani Sekarang Tugas Tugas Dan Tanggung Jawab Kita Itu Apa Koordinator Punya Tugas Satu Mengkoordinir Para Ketua DPC BSW Artinya Ya Jadi Leader Tadilah Jadi Pemimpinnya Pusat Komunikasi Menjaga Keharumunisan Kerja Para Ketua DPC Jadi Menangi Dewi Yohan Menguatkan Enam Prinsip Kerja Dalam Perjuangan Wahidiyah Maka Prinsip Kerja Op Wai Pak Di belakang Nanti Ditanyakan Kalau Memang Belum Tahu Kemudian Memelihara Hubungan Kerjasama Koordinasi Integrasi Dan Sinkronisasi Secara Terus Menerus Jadi Solidaritas Tadi Terus Sebagai Pengendali SPMU Kalau Secara Administrasi Pengendalian SPMU Belum Belum Bisa Dilaksanakan Di Tingkat Cabang Maka Amrih Melakuni Pielah Sehingga Penting Tercatat Dan Terlaksana Tidak Usah Perlu Administrasi Ngunulan Sebagainya Wong Nyatani Belum Mampu Untuk Lebih Rinci Memang Bagus Administrasi Yang Penting Dicatat Itu Tugas Dan Tanggung Jawab Sebagai Koordinator Kemudian Tata Hubungan Ketua Koordinator Dan Ketua Ketua Merupakan Satu Kesatuan Dalam Menjalankan Tugasnya Dan Dilakukan Secara Kolektif Dalam Sistem Kepemimpinan Kolektif Kolegial Jadi Manut Prinsipe Salah Satu Harus Kolektif Harus Hasil Mufakat Fungsi Koordinator Kiopoto Fungsi Ketua Koordinator Adalah Memimpin Unsur Pimpinan DPC PSW Dalam Arti Memimpin Itu Mengakomodir Daripada Pendapat Pendapat Kabit-kabit Yang Lain Kemudian Dalam Ketua Koordinator Berhalangan Secara Tetap Misalkan Sakit Yang Cukup Lama Waktu Sembuhnya Sehingga Tidak Bisa Aktif Dalam Berjuang Maka Fungsi Ketua Koordinator Dilaksanakan Oleh Salah Seorang Ketua Sebagai Pejabat Berdasarkan Keputusan Raker Gap Kemudian Yang Keempat Hubungan Kerja Horizontal Antara Unsur Pembantu Pimpinan Dan Unsur Pimpinan Dilakukan Secara Langsung Ini Tata Hubungan Para Kabit Juga Koordinator Nah Sekarang Masuk Pada Spesifik Bidang Penyiaran Wahidiyah Satu Penanggung Jawab Perjuangan Wahidiyah Di Bidang Penyiaran Wahidiyah Membuat Plan Planning Atau Dan Atau Scheduling Jadwal Rencana Pelaksanaan Program-program Di Bidang Penyiaran Sebentar Lagi Termasuk Pencanangan Bulan Penyiaran Di Mujadah Kubro Nanti Kemudian Yang ketiga Pengaturan Pendistribusian Alat Penyiaran Seperti Tersedianya Lembaran Wahidiyah Di cabang Kartu Nida Profil Wahidiyah Dan Lain-lain Yang keempat Membentuk Menggerakkan Dan Mengontrol Kinerja Badan Penyiaran Wahidiyah Yang kelima Memimpin Rapat-rapat Yang terkait Dengan Bidangnya Kenapa Menandatangani Surat-surat Yang terkait Dengan Bidangnya Kemudian Tujuh Menunjuk Calon Ketua Badan Penyiaran Wahidiyah Cabang Kemudian Yang ke Delapan Lain-lain Yang menjadi Keputusan Rapat Ini Yang saya Sampaikan Mulai Dari Apa Tadi Mulai Dari Pembidangan Tadi Adalah Isi Daripada SK DPP Tahun 2017 Tadi Isi SK 045 Kita Lanjutkan Bidang Pembinaan Wahidiyah Yang pertama Penanggung Jawab Perjuangan Wahidiyah Di Pembinaan Wahidiyah Meliputi Pengamalan Wahidiyah Penerapan Ajaran Wahidiyah Pendidikan Formal Dan Pendidikan Nonformal Diklat Dan Kaderisasi Kalau DDPC Diklat Kaderisasi Masuk Pembinaan Berarti Sudah Otomatis Tanpa Dibentuk Atau Dibuat Kabit Baru Include Pada Kabit Penyiaran Pembinaan Karena Diklat Kaderisasi Ada Di Situ Kemudian Yang kedua Membuat Rencana Dan Atau Jadwal Pelaksanaan Program-program Di bidang Pembinaan Wahidiyah Yang kedua Yang ketiga Pendistribusian VCD DVD MP3 Dan Buku-buku Wahidiyah Yang bersifat Pembinaan Membentuk Menggerakkan Dan Mengontrol Kerja Badan Pembinaan Pembinaan Wahidiyah Memimpin Rapat-rapat Menandatangani Surat Sosialisasi Materi Penataran Diklat Dan Seterusnya Kemudian Menunjuk Calon Ketua Badan Jika Belum Ada Lain-lain Yang terkait Dengan Keputusan Rapat Terutama Keputusan Rakergab Selanjutnya Ketua Bidang Pembinaan Remaja Wakidiyah Yang Ngapun Tenggok Tenggok Slide Berikutnya Slot Cilik Slot Cilik Ini Karena Penggok Benda Wakeh Wakeh Lembaran Ini Efektif Efisien Jadi Ngapun Ngapun Lematur Yang Ketua Umum Rodok Piy Ngapun Jadi Ngapun Maju Tapi Alhamdulillah Panggah Alhamdulillah Ketua Bidang Pembinaan Remaja Wakidiyah Penanggung Jawab Perjuangan Wakidiyah Di bidang Pengamalan Penyiaran Dan Pembinaan Wakidiyah Di kalangan Remaja Ini Kurang Lebih Remaja Mahasiswa Ini Meshami Jadi Salah Satu Saja Kata Remaja Ini Maka Akan Menjadi Mahasiswa Waten Jumlahnya Delapan Sama Menunjuk Calon Ketua Badan Dan Seterusnya Dan Kabitnya Biasanya Ketua Tersetunggal Remaja Mahasiswa Dati Siji Bahkan Di DPC Mungkin Ditambahi Karo Satgas Ketua Ketua Memang Satgas Membuat Program Membentuk Menggerakkan Dan Mengontrol Kinerja Badan Pembina Remaja Mahasiswa Kalau Dijadikan Satu Menandatangani Surat Memimpin Rapat Sosialisasi Materi Diklah Dan Seterusnya Hampir Sama Jadi Pembidangan Pembidangan Ini Hampir Sama Dari Keseluruhan Materi Yang Ada Kita Lompati Saja Yang Mahasiswa Kita Langsung Masuk Pada Sekretaris Ini Hampir Sama Dan Catatannya Sudah Ada Rincian Tugas Job Description Sekretaris A Pelayanan Dan Pendampingan Kegiatan Para Ketua DPC PSW Oramong Wane Kabit Organisasi Sekretaris Melayani Seluruh Kabit Merumuskan Naskah Rancangan Peraturan Keputusan Dan Pelaksanaan DPC PSW Sekretaris Jaguan Organisasi Perannya Yang utama Sekretaris Memang Oke Jaguan Punya Keahlian Ngempun Neman Neman Lengangoni Mertanya Kulauan Mulai Leren Wilayah Nggak Dari Sekretaris 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 Repot Alhamdulillah Pak Sekretaris 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 Repot Tapi Kulauan Kemudian Nomor Nomor B Merumuskan Naskah Rancangan Peraturan Keputusan Nomor Malah Kulauan Sambati Pak Tata Caranya Muscap Daspundi Daspundi Sabar Kompeten Ngirim Peserta Teng Batu Nihku DPC Jaluk Persiapan Muscap Tapi Teng Berikim Ngirim Kondisional Kemudian Yang C Membantu Para Ketua Dalam Menjalankan Tugas Dan Pemenang Yang D Mengendalikan Penyelenggaraan Dan Tata Laksana Organisasi Sekretaris Mengendalikan Penyelenggaraan Dan Tata Laksana Organisasi Kendalian Sekretaris 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 Canggih Beres Tau Beres Teken Kabit Teken Tapi Dikoreksi Koreksi Kegiatan Ini Kulau Kan Mesti Membawakan Tanda Tangan Undangan Tanda Tangan Kulau Terakhir Koreksi Saya Padahal Ini Kabate Tanda Tangan Sekretaris Tanda Tangan Tapi Kulau 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 Sok Niku Nih Seng Keselip Duk Kalim Bayi Meripat Kulau Niku Dikei Niku Lek Nek Seng Kita Salah Ndang Ngeruh Niki Waw Seng Kulau Sawang Dbc Malang Dike Dike Punti Agendakan Muka Muka Kau Bungi Dijukuk Sese Malih Heneng Ini Waw Kulau Tolah Tolah Ini Apu Seng Rung Genep Seng Kulau Nek Nih Ben Ngo Panitia Ben Jukuk Mencedek Mawa Noi Menjuku Orang Ngelung Ngagung Mawa Noi Kemudian Penanggungjawab Urusan Tertib Administrasi Pelayanan Teknis Administrasi Mengagendakan Dan Mengkoordinasikan Rapat Kerja Dbc PSW Mengondisikan Tapi Kapan Pak Raker Gap Kapan Pak Raper Pim Pendokumentasian Dan Pengarsipan Dokumentasi Tidak Harus Rupa Foto Loh Tadi Termasuk Tulisan Arsip Arsip Yang Pernah Dilakukan Itu Juga Dokumentasi Portofolio Bahasanya Datang Dunia Pendidikan Atau Di Kantor Kantor Itu Arsip Arsip Paris Terus Kemudian Penyiapan Informasi Dan Pelaporan Perkembangan Dbc PSW Dbc PSW Berkembang Pengamali Piro Dana Boke Pengadaan Pengadaan Pemanfaatan Penataan Dan Pemeliharaan Barang Inventaris Sebagai Kepala Kantor Sekretariat 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 Lihat Yang Tidak Tapi Tidak 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 Raku 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 Makanya Di wilayah Bahasa Kula Sekretari Menurut Yang Tidak Tidak Butuh Dbc Bisa Terlayani Dimana Saja Dan Kapan Saja Bahasa Kula Laptop Dikawa Ini Google Drive Buka Internet Berarti Buka Data Apalagi Seperti Sekarang Guru Difasilitasi Oleh Akun Kementerian Google Drive Seraya Unlimited 1000 Tera 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 Rolash 10 Pangkat 12 Halah Pak Itu Ngan Bobo Renek Duit Jadi Sebagai Kepala Kantar Sekretariat Dapat Membentuk Struktur Sekretariat Yang Dibantu Oleh Asisten Dan Biro Misalnya Dbp Asisten Administrasi Asisten Keuangan Biro Dokumentasi Dan Kearsipan Dbp Sampun Dbc Memungkinkan Monggo Kulek Badan Yang Ngele Rai Ramp Kok Dada Staff Keseketariatan Bahasa Kulek Raisin Dbp Membentuk Budal Dbp Membagi tugas Dan kemenangan Di antara Para sekretaris Biasanya Sekretaris Satu Sekretaris Dua Tapi Jumbang Luar biasa Sekretaris Dbc Nek Papat Luar biasa Dan Dan Sagetitiru Lai panjang Nenek Uang Rincian Tugas Ketua Badan Pelayanan Dan Pendampingan Kegiatan Para Ketua Bidang Jadi Setelah Pelayanan Kita akan Dibimbing Oleh Beliau Mualif Lumadi Membantu Perumusan Naskah Rancangan Peraturan Dan Ketentuan Ketua Bidang Membantu Ketua Bidang Dalam Menjalankan Tugas Dan Pemenangnya Dalam Memimpin Merencanakan Mengorganisasikan Mengawasi Dan Mengevalasi Seluruh Proses Pelaksanaan Program Ketua Bidang Ini Tugasi Badan Jadi Bahasa Kepanjangan Tangan Atau Pelaksana Penanggung Jawa Pelaksanaan Program Badan Wakil Yajabang Terus Mengendalikan Penyelenggaraan Dan Tata Laksana Kerja Badan Pelaksana Program Ketua Bidang Lek Enek Ketua Badan Nuramanut Program Ketua Bidang Ya Aneh Tapi Ketua Bidang Bergai Program Diputuskan Rakergab Nyatanya Sudah Dilaksana Nah Ini Aneh Jadi Menyusun Teknis Pelaksanaan Kegiatan Badan Kalau sudah Masuk Teknis Jadi Ketua Badan Ditugas Siapa Oleh Bidang Mengelola Keuangan Badan Menyusun RAPBO Sebelum Mengelola Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Organisasi RAPBO Rencana Nipi Oleh Kongendi Ditumbas Nyopo Berperan Serta Secara Aktif Di Dalam Kegiatan Yang Diselenggarakan BSW Cabang Kemudian Yang Terakhir Menyampaikan Laporan Secara Periodik Niki Loh Singgulom Maksud Lakonono Singbok Tulis Program Sudah Dibuat Maka Dilaksanakan Semaksimal Mungkin Terus Catet Ternyata Pusing Wisdila Koni Niku Niku Puh Enak Lewayah Muscap Laporan Pembuatan LPG Mesti Gwampang Tapi Niki Pinter Pinter Teruk Terima Terima Lembaran Jangan Telas Wah Telas Berarti Cekap Tumpri Tereng Lah Niku Gedi Niku Tidak Lelah Jikalilah Tidak Gundah Cukupillah Kan Hilang Resah Selama Vilah Khairun Nasi Ang Fahum Lin Nas Niki Sing Nulis Anak Kulo Tikolo Dia Menjadi Ketua Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia Dalam Memberikan Presentasi Insyaallah Malam Ini Anak Saya Datang Karena Besok Menjadi Moderator Maunya Oleh Panitia Ditugasi Malam Ini Menjadi Moderator Nah Karena Masih Ada Tugas Selain Kedinasan Maka Tadi Berangkat Naik Kereta Insyaallah Dijemput oleh Panitia Tidak Tau Mungkin Sudah Sampai Disini Ini Adalah Tulisan Anak Saya Salah Satunya Ambil Namanya Eriska Wahid Dianto Itu Maknanya Tersbundi Ini Jelas Perlu Menjing Ditakok Nih Mulilah Yusgenah Bilah Yusgenah Vilah Yusgenah Mboten Nanteng Sira Genah Apa Kuenah Sira Rauh Meriki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima kasih Disampaikan Kepada Bapak K. Mansur Demikian Tadi Paparan Panjang Yang Telah Disampaikan Berkaitan Dengan Tata Laksana Kerja Organisasi Dan Administrasi BSW Serta Tupoksi BPRW Dan BBMW Ibu Bapak Yang Kami Muliakan Kalau Kita Lihat Paparan Review Tadi Dari Awal Saja Sudah Kita Amati Peran Ketua Bidang Kalau Dilihat Dari Tujuh Peran Tadi Dengan Istilah Yang Luar Biasa Sepertinya Kita Agak Mindir Ini Ada Edukator Manager Kemudian Administrator Supervisor Leader Inovator Dan Motivator Sangat Luar Biasa Sekali Pernanya Ketua Bidang Apakah Ini Ada Pada Diri Kita Semuanya Allah Alam Mungkin Kita Diskusikan Memang Idealnya Seorang Ketua Bidang Harus Mampu Berberan Dari Tujuh Komponen Tadi Tadi Tadi